Jadi sekarang pesantren Alhamdia menyelenggarakan apa yang kita sebut sebagai capacity building melibatkan seluruh tenaga pendidik dan juga teman-teman yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren Alhamdia baik itu di asrama maupun di TPK Nah apa itu capacity building? Jadi capacity itu ya kapasitas, building itu kan membangun, mematangkan Jadi sebetulnya capacity building itu istilah yang tujuan esensialnya itu adalah bagaimana kita mencoba meningkatkan kapasitas kita Nah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam konteks keacara sekarang itu bukan keilmuannya Tetapi kebersamaannya, kapasitas dalam hal bagaimana masing-masing itu punya kecerdasan sosial Jadi punya kecerdasan bagaimana merespon orang lain, punya kecerdasan bagaimana membangun kebersamaan yang mungkin biasanya sehari-harinya hirarkis, organisasi ada atasan, ada bawahan Tapi disini itu dibangun kapasitas masing-masing memakai emosionalnya bagaimana bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama Sebetulnya itu konsepnya ya Tetapi ya barangkali hal lain terutama adalah ini kesempatan dalam waktu yang singkat ini Jadi disela-sela kita mau masuk lagi santri nanti itu, kita sedikit refresh, menyegarkan kembali begitu ya Setelah kita liburan, supaya nanti kita lebih siap lagi menyelenggarakan pembelajaran di pesantri Terima kasih telah menonton!